Halo semuanya, spesial nih buat kalian yang saat ini penasaran atau ingin tahu perkembangan terkini atau update terbaru dari jembatan Pandanwangi Salah satu jembatan yang terletak di JLS Lumajang Nah tepat teman-teman kalian berada di channel ini Karena disini saya ingin menunjukkan kepada kalian update terkini dari jembatan Pandanwangi JLS Lumajang Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah mampir ke Nono Channel Kali ini saya sedang berada di jembatan Pandanwangi teman-teman Dan jembatan Pandanwangi ini adalah merupakan jembatan yang beberapa bulan lalu sempat viral teman-teman Dan karena keindahannya ya Dan jembatan Pandanwangi ini terletak di jalur lintas selatan Lumajang atau JLS Lumajang Dan disini saya ingin mengajak kalian untuk melihat kondisi terkini dari jembatan Pandanwangi ini teman-teman Selain itu juga nanti saya juga bakalan mengajak kalian untuk menyusuri JLS Lumajang ini finish sampai ke desa Paseban teman-teman Nah ada apa aja selama perjalanan saya menuju ke sana pantengin terus ya video ini teman-teman Dan di jembatan Pandanwangi ini teman-teman saya putuskan untuk beristirahat sebentar Dan saya sempatkan untuk mengobrol dengan pedagang kaki lima yang ada disini Dan di jembatan Paling sore ini lagi agaknya kecil Bagaimana mas Lio? Ini waktu 22h ini sore Tapi benar-benar Aman nggak mas? Tapi ini berikutnya mas Ini siang lah siang lah Dan ini lewat begini gak pernah berumuh gak pernah ya pas seban itu kapan nih mas? pas seban itu cember ini, kalau kayaknya lalu aman ya? aman ya mas ya? kalau aku mau lihat.. buh, Pak Shopee ini rek mati aku sering jam siji kadang aku lalu aku kan pendatang apa yang ini? kurwa tadi kurwa tadi iya, iya aku medion mas seperti inilah teman-teman suasana atau kondisi yang ada di jembatan pandan wangi cukup ramai sekali teman-teman pengunjungnya selain itu juga, kalau kalian kesini disini banyak sekali banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima ya, mulai dari bakso kemudian juga cilo kemudian aneka macam es dan masih banyak yang lainnya karena memang dari info yang saya dapat dari warga sekitar sih kalau pas hari sabtu atau minggu dan hari-hari biasanya juga rame tiap suri di tempat ini teman-teman oke teman-teman perjalanan saya lanjutkan dan insya Allah nanti kita bakalan finish di Desa Paseban oh ya namun sebelum lanjut ke videonya nih sekali lagi buat kalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini kalian bisa langsung saja subscribe channel ini teman-teman agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Nono Channel oke langsung aja yuk kita check it out kita menuju ke Desa Paseban teman-teman pantengin terus yuk tonton sampai habis oke teman-teman dari info yang saya dapat untuk jalur lintas selatan Lumajang ini jadi mulai selo awar-awar sampai dengan Paseban ini insya Allah ini teman-teman aman aman dalam arti enggak bakalan ada orang-orang yang usil seperti begal dan rampok atau orang-orang usil lainnya dari info yang saya dapat sih dari warga sekitar karena selama adanya jalur lintas selatan ini mereka belum pernah mendengar kejadian-kejadian seperti pembegalan dan lain-lain beda halnya dengan jalur lintas selatan setelah Paseban sana teman-teman kalau di sekitar sana itu memang agak berbahaya sih rawan karena beberapa minggu yang lalu sempet terjadi pembegalan di sana dan alhamdulillah si ini apa namanya si pelaku ini berhasil diringkus oleh pihak kepolisian jadi buat teman-teman kalau kalian melintas di jalur lintas selatan lumajang ini ya kalau khawatir sih tapi tetap dalam arti tetap pas padalah menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ya kalau bisa karena memang untuk jalur lintas selatan ini jauh dari pemukiman penduduk jadi sepi teman-teman jadi kalau bisa sih jangan berkendara sendirian selain apa namanya selain mengantisipasi mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk seperti orang-orang jahat ya mengantisipasi juga takutnya kendaraan kalian bermasalah gitu namun angka baiknya pada saat kalian melintas di jalur lintas selatan ini pastikan kendaraan kalian benar-benar oke benar-benar fit ya yang terutama ini ya apa namanya bahan bakar jangan sampai nipis karena memang jarang sekali disini saya nemuin ini teman-teman orang yang menjual bahan bakar mungkin itu tipsnya dari saya teman-teman dan info juga sih rata-rata warga yang ada di sekitaran sini kebanyakan nya sih mereka sosialit apa jiwa sosialnya tinggi teman-teman jadi kalau ada sesuatu hal-hal buruk yang menipa pengendara yang melintas disini mereka ininya rasa sosialitasnya tinggi banget maksudnya gercep dalam menolong orang-orang yang terkena musibah gitu teman-teman saya sempat ngobrol juga sih sama mereka kalau misalkan disini sampai terjadi seperti ya kasarannya pembegalan kayak gitu warga di sekitar sini bakalan gak gak ikut diam teman-teman mereka bakalan ini bertindak tegas kepada si pelaku tapi alhamdulillah memang selama adanya jalur lintas selatan ini sampai sekarang masih belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hal-hal buruk ya ya mudah-mudahan terus ini ya terus 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 membaik maksudnya terus tidak tidak ada hal-hal buruk di jalur lintas selatan lumacang ini begitu juga dengan jalur lintas selatan lainnya karena memang jalur lintas selatan ini jauh dari pemukiman warga teman-teman seperti yang tampak di video teman-teman gak ada sama sekali pemukiman teman-teman jadi memang kalau jalur lintas selatan ini memang bener-bener jalan yang jauh dari pemukiman warga ada sih mungkin beberapa kilo nanti kita ketemu lagi setelah itu jauh banget kita ketemu lagi sama pemukiman warga sedangkan kalau di jalur lintas selatan lumacang ini teman-teman ini banyak sekali setemuin ini ya di pinggir di kanan kiri jalannya ini banyak sekali ditanamin pohon ini loh teman-teman bahan baku buat triplek gitu ya Allah pohon namanya lupa saya pohon sengon nah pohon sengon seperti itu selain itu juga nanti kita juga bakal menemui perkebunan ini semangka dan itu juga info yang saya info yang saya dapat juga dari warga sekitar rata-rata mereka juga menanam semangka di sepanjang jalan lintas selatan ini teman-teman mungkin beberapa video agak saya percepat ya teman-teman agar kalian gak bosan juga dan juga karena durasi juga banyak sekali jerami-jerami nih teman-teman di kanan dan kiri jalan sepertinya mereka lagi menjemur jerami disana dan biasanya jerami-jerami tersebut buat makan ternak teman-teman sapi biasanya teman-teman dan ini saya tadi sempat membaca sih ternyata ini adalah desa jatimulyo teman-teman desa jatimulyo lumajang kalau kecamatannya insya Allah ikut kecamatan kunir teman-teman mungkin kalian bisa koreksi kalau saya salah kalian tulis sesuatu di kolom komen mungkin kalian punya cerita menarik juga atau kisah-kisah menarik juga mengenai jalur lintas selatan lumajang ini teman-teman kalian bisa tulis sesuatu di kolom komen atau mungkin kalian warga sekitaran sini dan kebetulan menonton video ini kalian bisa tuliskan sesuatu hal-hal yang menarik mengenai jalur lintas selatan ini teman-teman atau juga mungkin kalian pernah melintas disini dan kalian mungkin pada saat melintas disini ketemu sama GPTan kalian kek atau apa kek kalian bisa tuliskan sesuatu pokoknya dan disini saya sudah mulai menjumpai pemukiman teman-teman banyak sekali rumah-rumah di kanan dan kiri jalan dan sepertinya ini sudah mulai padat nih pemukimannya di sekitaran sini masih di sekitaran desa Jatimulyo teman-teman kemudian di kanan dan kiri saya ini teman-teman sudah mulai tampak nih teman-teman kebun semangkanya dan di daerah sini memang rata-rata petaninya kebunnya ditanamin pohon semangka teman-teman selain itu juga saya juga melihat cabai gitu-gitu teman kemudian juga padi juga sih ada di sekitar sini teman-teman jadi padi kemudian cabai kemudian semangka cuman dominan kebanyakan semangka teman-teman dan ini saya sudah masuk di daerah kawasan pantai Wat Galeh teman-teman tadi itu ada pertigaan yang ke kanan itu adalah ke arah pantai Wat Galeh dan di sebelah kanan saya ini adalah merupakan pantai teman-teman dan sebentar lagi kita bakalan masuk di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember masih banyak kebun semangka nih teman-teman di samping kanan dan kiri saya tapi masih proses penanaman bibit teman-teman soalnya ini di apa namanya kalau bahasa Jermannya itu dikerupi plastik teman-teman nah ini teman-teman teman-teman di sebelah kiri saya di sebelah kiri saya ini kebun semangka teman-teman barusan saya juga sempat bertanya nih kepada warga yang kebetulan melintas di jalan ini dan saya sempat menanyakan ke beliau mengenai kecamatan Kencong apakah masih jauh dari sini dan dia bilang sih sudah deket katanya nanti saya bakalan ketemu jembatan nah ternyata perbatasannya adalah jembatan tersebut teman-teman jadi nanti kalau sudah melewati jembatan tersebut setelah jembatan tersebut sudah masuk ke kawasan wilayah kecamatan Kencong teman-teman nah ini dia jembatannya teman-teman dan ini adalah perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember dan di sini saya sudah memasuki Kabupaten Jember dan lebih tepatnya berada di kecamatan Kencong teman-teman ini masuk desa Paseban sepertinya teman-teman dan di sebelah kanan saya ini nanti kita bakalan menjumpai garis pantai yang lumayan panjang teman-teman so stay tune ya dan pantengin terus videonya se rooting ya yang terlarang yuk 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 nah ini dia teman-teman di sebelah kanan saya ini sudah melihat apa nih garis pantainya pantai Paseban teman-teman ini kita sudah memasuki garis pantai Paseban teman-teman cukup indah sekali teman-teman serasa berjalan di apa ya padang pasir kemudian sampingnya ini ada pantai ya menariklah menurut saya teman-teman menurut kalian gimana nih yuk tulis komen tulis sesuatu di kolom komen menurut kalian gimana keren gak nih teman-teman jalannya di sekitaran sini teman-teman selamat menikmati 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 Paseban Paseban selamat menikmati